cek mic12 oke eval function ini adalah fungsi yang ampuh untuk mengeksekusi kode secara dinamis di dalam python jadi eval function ini adalah fungsi yang bisa membuat atau mengubah sebuah string yang berisikan kode python menjadi bisa dieksekusi oke langsung aja kita cobain misalnya gue punya kayak gini kode sama dengan print halo dunia dari eval kalau kita biasa kan biasanya kayak gini ya print kemudian si kode kita save kita jalanin nih si kode dia bakal nge print seada-adanya kan nah tapi kita bisa pakai eval eval ini bakal ngejalanin si print jadi ini yang dijalanin nih sama si eval buat ngejalanin kode jadi printnya doang yang muncul jadi halo dunia dari eval gak yang lain atau bisa juga kayak gini angka sama dengan misalnya 10 tambah 5 kali 3 nah kalau kayak gini kan mati dong ya gak bisa diapapain kan atau ya gak bakal muncul sebagai apapun gitu kita coba print kalau kita print si angka dia bakal jadi angka doang tapi kita bisa bikin eval angka jadi si eval ini bakal melakukan perhitungan si angka nah 25 25 ya bukan 10 tambah 15 x 3 tapi 5 x 3 15 tambah 10 jadi 25 jangan salah perhitungan matematika oke balik ke si eval nah dia gak cuman sampai disini dia juga bisa oke misalnya kita giniin lah str kita masukin ke dalam string jadi dia adalah sebuah string terus kita tambah plus halo yaya kita tutup kayak gini save ini harusnya bisa kita jalanin jadi 25 halo yaya ini ini dieksekusi semua ini sebagai satu buah kode misalnya kita punya sebuah data string data string ini berupa dictionary jadi dia tuh dictionary palsu nama budi kemudian umur 30 misalnya kemudian kita bisa jadiin dia data dictionary sama dengan eval data string jadi data string ini dibuat jadi dictionary beneran sama si eval kemudian kita bisa print data dictionary ini sebagai dictionary sungguhan tada budi kayak gitu nah jadi fungsi eval tuh se powerful itu nah ini juga sangat-sangat memungkinkan Python untuk membuat kalkulator Python ini bisa bikin kalkulator hanya dengan dua baris kayak gini kita bikin input masukkan pertanyaan kemudian di bawahnya ada eval print eval kemudian si oh gini kita kasih variable dong masukkan sama dengan masukkan set kita bersihin kita jalanin masukkan pertanyaan misalnya ya 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 kocak satu tambah dua dikali tiga respect atau misalnya kita jalanin lagi python tentiga main.py eh gak ada kurang hak bro sorry masukkan pertanyaan misalnya kita mau bikin kayak tadi dah 10 tambah tambah 5 dikali di dalam kurung 1 1 tambah 2 boom 15 ditambah 10 ini kalkulator 2 baris doang atau kalian bisa bahkan harusnya nih ini bisa jalan nih jadi 1 baris kode doang kalkulator 1 baris bisa gak ini gue gak tau gue belum coba bisa coy 1 tambah 4 2 tambah 4 kalkulator cuma dengan 1 baris jadi itulah fungsi eval dia bisa mengeksekusi kode string string jadi kode yang bisa dieksekusi apapun stringnya kode python tapi dia cuma bisa makan 1 baris doang gak bisa banyak baris kalau mau banyak baris ada fungsi exec namanya nah exec nanti bakal kita bahas setelah video ini mungkin ini aja video tentang eval kalau ada pertanyaan tulis di komen sekian dan terima kasih